Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode ketiga ini masih tentang metodologi Sebelumnya sudah dikemukakan metodologi versi Plato Ada versi-versian ini versi Plato Ada juga versi Aristoteles Juga metodologi versi Aneximendros Atau Aneximender Dikatakan begitu karena di episode sebelumnya Episode 1 dan 2 Itu sudah terlihat bentuk idulnya Bentuk berpikir Bukan cara berpikir tapi bentuk berpikir Dari mana arahnya Dan kemana arah ide itu Nah itu terlihat dari kedudukan dan fungsinya masing-masing Fungsi apa kedudukan apa nanti dijelaskan selanjutnya Atau letak-letaknya Atau posisi-posisinya masing-masing Itu yang dimaksud itu posisi Ada posisi alam Posisi manusia dan posisi ide Tiga ya Tiga posisi alam Posisi manusia dan posisi ide Nanti pada akhirnya itu ketiga posisi itu peranannya Saling mengobjek ya Dari sini terlihat menjadi terbagi dua Dua paham Yaitu idealisme dan naturalisme Naturalisme pun Paham naturalisme pun itu terbagi menjadi dua lagi ya Yaitu paham mikroatomisme dan makroatomisme Mikro itu kecil atomisme itu atom benda ya Jadi isma itu paham Isma itu paham Jadi paham benda kecil gitu Atau hukum alam kecil gitu Makroatomisme itu makro besar atom itu benda Isma paham hukum alam besar gitu ya Ada pun idealisme itu posisi idenya Yang dibicara posisi lagi nih Posisi idenya itu ada di alam ide gitu Nah makroatomisme itu posisi idenya ada di alam besar Makroatomisme posisinya di alam besar dan mikroatomisme itu posisi idenya di alam kecil Jadi ada di alam ide alam besar dan alam kecil Jadi dari situ terlihat perbedaannya Sekarang kita bahas metode Al-Quran ya Biar lebih jelas lagi secara signifikan perbedaannya ya Metode Al-Quran dalam arti bentuk berfikir Al-Quran ya Bukan cara berfikir tapi bentuk berfikir Al-Quran Ini bisa kita angkat dari surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat ke-27 sampai ke-31 Ayat-ayat ini menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam Surat Al-Ma'idah itu 27 sampai 31 itu menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam Nah kedua anak Nabi Adam itu saling berkonfrontasi Saling berkonfrontasi itu saling berhadapan maksudnya gitu ya Dalam konteks ini itu berhadapan masing-masing sebagai musuh Itu saling berkonfrontasi tersebut bisa dilihat dari kalimat Misalnya kalimat Itu satu ya Kemudian ada lagi jawabannya itu Itu jawabannya ya Jadi saling balas-membalas gitu ya Konfrontasi ini disitu Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa surat Al-Ma'idah Ayat ke-27 sampai 31 itu Bingkai ceritanya itu tentang permusuhan atau konfrontasi dari kedua anak Nabi Adam Yang dalam sejarah itu tercatat bernama Kobil dan Habil ya Nama-nama anak Nabi Adamnya itu tersebut itu namanya Kobil dan Habil Dimana Kobil itu adalah yang membunuh Habil gitu ya Kobil yang membunuh Habil Tapi disini kita tidak bahas detail tentang penyebab mereka berkonfrontasinya ya Ataupun seperti apa atau bagaimana Kobil membunuh Habil ini gitu ya Nah tapi yang mau kita angkat disini adalah tentang dari mana gitu Kan terkait metodologi jadi tentang dari mana Dari mana pertanyaan itu Dari mana Kobil mendapatkan ide Ide apa? Ide menguburkan mayat Saudaranya yang telah mati ya Ide menguburkan mayat saudaranya yang telah mati itu Nah itu pertanyaan substantifnya disitu ya Pertanyaan pentingnya disitu Jadi masalahnya masalah sumber ide-nya gitu ya Bukan ceritanya penyebabnya atau seperti apa Mereka membunuh-lebunuhan itu Tidak kita bahas disini ya Tapi masalah sumber ide-nya Karena begini Bila kita lihat ayat-ayatnya Itu soalnya ada bagian yang menarik disini ya Bagian yang menarik dari kisah tersebut Yaitu pada kalimat misalnya Di kalimat tersebut ada pernyataan menyesal Kobil ya Pernyataan menyesal Kobil ya Semacam penyesalan lah gitu ya Tetapi disini terlihat bentuk penyesalannya itu Kita lihat di kalimat berikutnya ya Ajastu an aku namithlaha zal gurob Fa'war ya sawat akhi Ajastu Itu dari kata kerja tiga ropoko Atas wajan Fa'la ya fa'ilu fa'lan ya Ajazza ya'jizu ajazan Artinya sama dengan tidak mampu Kata mu'jizat itu nanti dari sini ya Tidak mampu Nah itu Ajastu itu Subjeknya ana ya Saya gitu ya Aku ya atau aku Dalam hal ini aku itu yang dimaksud adalah Kobil ya Dan sebelumnya didahulukan dengan kata tanya A Apakah gitu Kata tanya ya Jadi Apakah aku tidak mampu gitu Nah ini kalimat kata tanya ya Tetapi Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban ya Tidak memerlukan jawaban Jadi bahasanya saja yang bertanya tetapi Bukan dalam maksud bertanya gitu ya Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya seperti ini ya Kok saya gak mampu ya gitu Dengan nada menyesal gitu Kok saya gak mampu ya gitu Nah itu kan bertanya tetapi dalam bentuk penyesalan gitu Tapi tidak perlu dijawab disitu ya Walaupun ada kata tanya Apakah Atau juga bisa begini Kenapa saya tidak mampu Jadi itu ya contoh bahasa bebasnya ya Atau kalau mau lihat terlik bahasa Apakah aku tidak mampu Tapi agar terlihat maknanya lebih jelas Itu didahulukan dahulu ya Dengan pernyataan menyesal Ya wailata Duhai celaka aku Jadi Duhai celaka aku Apakah aku tidak mampu gitu Tidak mampu apa Di kalimat selanjutnya An aku namislaha zalogurob Kalimat ini Sebagai objek kalimat ya Objek kalimat Objek kalimat dari kalimat sebelumnya ya A'ajastu Aku tidak mampu Jadi satu bundel An aku namislaha zalogurob Itu objek Sebagai objeknya ya Sebab itu merupakan kalimat kata benda Karena ada an mas dariah Yang membendakan kalimat ya An itu membendakan kalimat Atau kata kerja sesudahnya ya Setelah an gitu Sekaligus menjadi alasan Dari ketidakmampuan obil ya Begitu Kembali ke hal menarik Ke hal menarik tadi Tapi kita lanjut dulu Ke kalimat selanjutnya Fa'u waria sawata akhi Kita lihat Waria Waria itu Dari kata Waro Waro Yari Warian Kemudian pindah pola Atau pindah wazan Ke wazan Fa'ala Yufa'ilu Fi'alan Gitu ya Gitu ya Waro Yu'ari Wiro'an Artinya menjadi Sama dengan Bisa Menguburkan Dalam kampus itu Menguburkan Nah itu Ada Fata akhir ya Di kata kerja terakhirnya Ada Baris patah Pata akhir Itu karena Masih disebabkan oleh Kataan sebelum fa Itu tadi ya Sebelum fa Jadi an akuna Dan seterusnya Fa'an Wariya Wariya Gitu Ada an Sebenarnya Di antara Fa' dan Wariya Itu sebenarnya ada an Fa'an Wariya Tapi annya Tidak Disebut lagi Cukup Fawariya Begitu saja ya Jadi Bukti adanya an Yang tidak disebut Adalah dengan Mansubnya ya Dengan Tanda Nasabnya itu Fatah tadi ya Pada kata kerja Wari Gitu Dari mana kita bisa tahu ya Dari kalimat sebelumnya Ada kataan kan Disitu ya Jadi fa'nya Ya fa'nya itu Kata perangkai Merangkai kalimat sebelumnya Ke kalimat sesudahnya Artinya menjadi Misalnya bisa selanjutnya Atau lalu ya Atau dan sebagainya Nah Wariya ini Subjeknya Ana Nanti ditasrip Waro Yuwari Yuwari Nanti ditasrip ke bawah Ke tasrip 14 Yuwari Yuwari Yani Yuwari Yuna Dan selanjutnya Nah Wariya ini Subjeknya Ana ya Aku Subjeknya aku Jadi Artinya Aku menguburkan Gitu Aku menguburkan Jadi Fa'u waria Lalu aku menguburkan 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 apa Kalimat selanjutnya Sa'u atashi Mayat Saudaraku Jadi selengkapnya Duhai Celaka aku Terjemah bebasnya Kok aku tidak bisa ya Kok aku tidak bisa ya Seperti gagak ini Jadi dari sini Terlihat Ada rasa Penyesalan Dalam diri Kobil Tapi di sini Kalimatnya terlihat Bentuk penyesalannya Bukan menyesal Telah membunuh Habil Saudaranya Tapi menyesal Kok saya tidak mampu Ya Seperti gagak ini Gitu Di kalimat sebelumnya Kan diceritakan Si gagak ini Menggali kuburan Untuk saudaranya Yang telah mati Jadi Kok aku tidak mampu ya Seperti gagak ini Gitu Tentunya Seperti gagak ini Yang menjadi contoh Menguburkan mayat saudaranya Yang sudah mati itu Gitu ya Kok aku tidak mampu ya Seperti gagak ini Lalu aku menguburkan Mayat saudaraku Gitu Jadi menarik ya Di sini Bukan menyesal Telah membunuh Saudaranya Tetapi menyesal Tidak mampu Seperti gagak Yang menguburkan Mayat saudaranya Yang telah mati Gitu Itu menariknya di situ Dengan kata lain Kobil Menyesal Bahwa dirinya Tidak mampu Menciptakan ide Atau mengeluarkan ide Ide apa Ide Menguburkan mayat saudaranya Itu ya Jadi kuncinya disitu Manusia pertama Yang melakukan Pembunuhan Dan menjadi contoh Sekaligus Memberikan contoh Yang akan ditiru Oleh generasi Generasi berikutnya Soal pembunuhan Ini Yaitu Kobil itu ya Nah Metode berfikir Yang dikemukakan Allah Melalui Kisah Kobil Dan khabil ini Membuktikan bahwa Manusia Itu tidak akan Mampu Menciptakan ide Sebelum Ada contoh Sebelumnya Jadi dari sini Jadi muncul dalil Muncul dalil Seperti itu Manusia tidak akan Mampu Menciptakan ide Atau mengeluarkan ide Dari dalam dirinya Sebelum Ada contoh ide Sebelumnya Nah itu Menjadi Rumusan Al-Quran Berdasarkan Metode Dalam Kisah Kobil Dan khabil Ini Jadi Sekelumit Ayat Atau bahkan Sepotong Ayat Seperti ini Saja Sudah Mengandung Rumusan Rumusan Pasti Yang tidak Terbantahkan Walaupun Banyak Juga Dari kalangan Misalnya Atheis Dari kalangan Atheis Mempermasalahkan Masalah ini Misalnya Kisah ini Mereka menganggap Kisah ini Hanya dongeng Karena Mana ada Sampai saat ini Gagak Yang menguburkan Mayat Saudaranya Yang telah mati Nah Bully-bully Atau Hinaan-hinaan Seperti ini Sangat mudah Dijawab Bila kita Paham Bentuk Teori bahasa Dan teori Makna Dalam Al-Quran Untuk Fitnah-fitnah Seperti itu Lain waktulah Kita bahas Misalnya Soal gagak Tadi Gagak Yang menggali Kuburan Untuk saudaranya Yang telah mati Untuk saat ini Kita Soal Metode Berpikir Al-Quran dulu Metode Berpikir Al-Quran Atau Metodologi Al-Quran dulu Kita tidak Membahas Yang lain-lain dulu Kemudian Kembali Ke masalah Sumber ide Nah Untuk Melengkapi Dari mana Sumber ide Kobil Sehingga Dia bisa Menggali Kuburan Untuk saudaranya Yang telah mati Itu Bisa kita Lihat Dari kalimat Faga Asallahu Gurabay Yabhas Fil Ard Lyuryahu Kayfayywari Sawat Akhi Nah ini juga Bagian menarik Kalimat ini Merupakan Bagian menarik Karena Penting Sebagai Penyempurna Kajian Metodologi Al-Quran ini Di kalimat ini Ada Kata kerja Atau Fi'ilmadi Ba'asa Ya Asu Ba'asa Dari kata Ba'asa Ya Ba'asu Ba'asan Artinya Bisa Mengutus Mengirimkan Membangunkan Membangkitkan Dan sebagainya Subjeknya Itu Allah Jadi Allah Mengutus Allah Mengutus Mengutus apa Tentunya Mengutus Objeknya Yaitu Apa Objeknya Kata sesudahnya Yaitu Guroban Sang Gagak Jadi Gagak itu Utusan Allah Atau Yang Diutus Oleh Allah Kita lanjut Nah Gagak ini Diutus Untuk Apa Kalimat Selanjutnya Ya Bahasu Ya Bahasu Dari kata Bahasa Ya Bahasu Bahasan Artinya Bisa Mempelajari Menyelidiki Meneliti Membahas Menggali Dan sebagainya Ada kata Menggali Di situ Ya Di kamus Dalam Kaitan ini Kita pakai Kata Menggali Karena Kalimatnya Filardi Menggali Di bumi Jadi Allah Mengutus Gagak Yang Menggali Filardi Pada bumi Untuk Apa Nah Ini Ada Li Guna Atau Untuk Tujuan Yaitu Untuk Tujuan Yuryahu Yuryahu Tujuan Memperlihatkan Hu Nya Dia Nah Hu Nya Apa Yaitu Kobil Kobil Tadi Kemudian Kaifa Yuwari Sau Ata Kaifa Bagaimana Yuwari Yuwari Ini ada Subjek Ada Subjek Juga Di kalimat Yuwari Subjeknya Hua Dia Tapi Bukan Gagak Dianya Itu Bukan Gagak Tapi Kobil Disitu Jadi Bagaimana Dia Kobil Menguburkan Saudaranya Jadi Terlihat Disini Sang Gagak Ini Sebagai Contoh Segaligus Memperlihatkan Contoh Memperlihatkan Contoh Menggali Di Bumi Bagaimana Kobil Menguburkan Mayat Saudaranya Nanti Jadi Disini Ada Contoh Yang Diutus Oleh Allah Yang Kemudian Ditiru Oleh Kobil Jadi Poin Pentingnya Atau Menjadi Galil Kelengkapan Metodologi Al-Quran Ini Adalah Allah Yang Mengutus Contoh Untuk Tujuan Memperlihatkan Atau Menerangkan Menerangkan Dimana Tadi ya Cara Menerangkan Itu Yaitu Dengan Cara Menunjukkan Langsung Dengan Contoh Contoh Berbuat Kepada Manusia Fungsi Rasul Disitu Ada Fungsi Rasul Disitu Kembali Jadi Sumber Ide Sumber Ide Itu Adalah Allah Sumber Ide Adalah Allah Bukan Alam Bukan Alam Apalagi Alam Ide Seperti Yang Diakini Oleh Plato Sampai Disini Terlihat Posisi Posisinya Ada Allah Gagak Dan Manusia Jadi Bagaimana Dengan Alam Posisi Alam Nah Manusia Itulah Secara Biologis Atau Sebagai Makhluk Biologis Dalam Arti Pada Posisi Tanpa Ide Posisinya Tanpa Ide Itu Merupakan Bagian Dari Alam Tapi Ketika Manusia Sudah Memperoleh Ide Dari Allah Sudah Memperoleh Ide Dari Allah Melalui Utusannya Dan Hanya Menurut Maunya Allah Maka Ia Menjadi Wakil Subjek Sampai Disini Maka Ini Inilah Peranan Manusia Atau Manusia Berperan Sebagai Makhluk Budaya Kita Sebut Saja Makhluk Budaya Tadi Kan Makhluk Biologis Bagian Dari Alam Dalam Arti Tanpa Ide Nah Dengan Ide Dengan Ide Maka Kita Sebut Saja Menjadi Makhluk Budaya Nah Makhluk Budaya Ini Sama Posisinya Seperti Yang Dijelaskan Pada Kalimat Faba Assallahu Lalu Allah Mengutus Objek Objek Yaitu Gagak Nah Oleh sebab Objeknya Ini Gagak Ini Dalam hal Ini Sang Gagak Ini Yang Hanya Menurut Maunya Allah Maka Ia Menjadi Wakil Subjek Tapi Tapi Disini Bukan Fungsi Dalam Arti Manusia Tadi Sebagai Makhluk Budaya Itu Bukan Fungsi Bukan Fungsi Manusia Sebagai Rasul Tapi Posisi Manusia Sebagai Makhluk Budaya Yang Hanya Menurut Maunya Allah Maka Ia Menjadi Wakil Subjek Jadi Dalam Konsep Metodologi Al-Quran Itu Tidak Ada Subjek Tidak Ada Subjek Kecuali Allah Subjeknya Yang Lainnya Hanya Sebagai Wakil Subjek Dan Objek Jadi Ada Subjek Wakil Subjek Objek Tidak Ada Subjek Lain Kecuali Allah Tidak Ada Subjek Kecuali Allah Selain Allah Itu Wakil Subjek Dan Objek Gitu Aja Nah Untuk Istilah Menjadi Wakil Tadi Menjadi Wakil Untuk Kata Pelakunya Itu Adalah Mutawakilun Mutawakilun Artinya Yang Menjadi Wakil Dari Kata Kerja Tawakala Yatawakalu Tawakulan Dikamus Artinya Sama Dengan Menjadi Wakil Atau Bertawakal Bertawakal Sering Dengar Bertawakal Itu Sudah Menjadi Bahasa Indonesia Sehari Hari Artinya Menjadi Wakil Dalam Arti Berbuat Hanya Atas Dasar Yang Diajarkan Allah Atau Ada Kalimat Perintah Dalam Al-Quran Istilah Fatawakal Allah Fatawakal Allah Maka Jadilah Wakil Atas Allah Gitu Secara Latulik Bahasa Jadilah Wakil Atas Allah Dalam Arti Bersikaplah Atas Dasar Ajaran Allah Atau Yang Diajarkan Oleh Allah Begitu Sampai Disini Sementara Cukup Cukup Dalam Arti Karena Kita Sudah Memperoleh Memperoleh Peran Dan Posisi Masing-masing Yang Bisa Mewakili Sebagai Penjelasan Untuk Masalah Metode Berfikir Ini Untuk Masalah Metode Berfikir Ini Walaupun Sebenarnya Banyak Ayat-ayat Secara Implisit Dan Juga Dalam Bentuk Metafor Atau Perumpamaan Yang Menjelaskan Tentang Metode Berfikir Seperti Ini Dalam Hal Ini Itu Tadi Ya Allah Menjadi Subjek Kemudian Utusan Yang Diutus Dalam Hal Ini Contoh Gagak Tadi Dimana Itu Menjadi Wakil Subjek Dan Manusia Dalam Hal Ini Contoh Kobil Tadi Yaitu Menjadi Objek Nya Ada Pun Nanti Di Tingkat Selanjutnya Insyaallah Akan Dibahas Mudah-mudahan Dibahas Juga Lebih Rinci Lagi Misalnya Tentang Kedudukan Kedudukan Dan Fungsi Masing-masing Posisi Tadi Secara Detail Yaitu Seperti Allah Rasul Dan Manusia Tadi Termasuk Perbedaan Perbedaannya Perbedaan Perbedaan Misalnya Perbedaan Fungsi Rasul Dengan Manusia Fungsi Rasul Dengan Kita Bedanya Apa Kita Sebagai Makhluk Budaya Dan Makhluk Bagian dari Alam Pasti Alam Seumumnya Dan Sebagainya Dengan Turunannya Masing-masing Tentunya Masih Dalam Ruang Lingkup Metodologi Al-Quran Terakhir Agar Lebih Mudah Dipahami Silahkan Lihat Kembali Saja Dan Dirangkum Sendiri Dirangkum Perbedaan Perbedaannya Tentang Metode Berfikir Dari Plato Tadi Di Awal Plato Aristoteles Dan Alexi Mendros Juga Termasuk Metode Berfikir Dalam Al-Quran Atau Semua Itu Secara Singkat Bisa Dituang Kedalam Tampilan Sketch Sketch Seperti Sketch Ini Demikian Bahasan Kita Tentang Metodologi Al-Quran Dengan Catatan Dalam Apa Yang Sudah Disampaikan Semua Ini Itu Tidak Menutup Kemungkinan Tidak Menutup Kemungkinan Ada Bagian Bagian Yang Merupakan Dalil Ataupun Penjelasan Penjelasan Yang Ketinggalan Dalil Dan Penjelasan Yang Ketinggalan Disini Dipersilahkan Untuk Saling Melengkapi Tentunya Dengan Tanpa Melanggar Metodologi Al-Quran Itu Sendiri Silahkan Layangkan Kritik Untuk Perbaikannya Demikian Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai